Ya, memirsa umat Buddha berangsur-angsur meninggalkan Wihara Ekayana beribadah memperingati Hari Raya Waisak 2017 untuk mengetahui kondisi. Terkini kita bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan juru kamera Amin Subarkah dari Wihara Ekayana, Jakarta Barat. Ya, Yana bagaimana jalannya perayaan Hari Waisak pada hari ini? Ya, ya sih perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama, Tanjung Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat memang saat ini sudah selesai sehingga umat Buddha juga sudah berangsur-angsur meninggalkan Wihara. Ada pun sebanyak 10 ribu umat Buddha pada hari ini mengikuti prosesi ibadah Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana yang sudah sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat dimulai dengan prosesi pindah patah. Prosesi pindah patah ini sendiri merupakan prosesi khusus yang digelar di Wihara Ekayana adalah untuk memberikan kesempatan umat Buddha untuk melakukan derma yakni memberikan dana ataupun juga makanan kepada anggota sangga. Dan selain itu juga pada Waisak kali ini, tahun ini diberikan tema yakni memahami kebinekaan dalam kebersamaan. Terkait dengan tema tersebut juga pada hari ini hadir beberapa tokoh yang memang secara khusus memberikan sambutan dan juga ucapan kepada umat Buddha yang merayakan Hari Waisak pada hari ini. Dan ada pun pada siang tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat telah hadir di Wihara Ekayana, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan dan juga ada dari Wakapolda Metro Jaya Suntana. Ya sih? Iya, selanjutnya ya. Nah apa pesan pemerintah di hari Waisak ini? Ya ya sih, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang di perayaan Waisak di Wihara Ekayana ini menjadi perhatian sehingga juga tokoh datang kesini untuk memberikan sambutan dan juga ucapan kepada umat Buddha. Ada pun tadi pagi Luhut Bin Sarpanjaitan sendiri memberikan sambutannya terkait dengan tema yang diangkat oleh anggota sangga Indonesia yakni memahami kebinekaan dalam kebersamaan. Tentunya Luhut sendiri mengkaitkan tema ini dengan situasi dan juga kondisi bangsa ini di mana tentulah tidak dapat meninggalkan kebinekaan ataupun keberagaman dan tentu saja Luhut juga menyatakan bahwa sebagai umat Buddha yang baik tentu saja harus meneladani sikap-sikap Buddha dan juga untuk memperbanyak kebaikan di muka bumi ini kepada seluruh umat tentunya tanpa memandang ras, suku dan juga budayanya dan apalagi agamanya. Dan berikut adalah pernyataan dari Luhut Bin Sarpanjaitan. Ya, saya bilang ya kita semua sama warga negara Indonesia. Ya, apa sukumu dari Papua sampai ke mana? Ke Aceh, ke Sabang, Merauke. Semua kita adalah warga negara Indonesia. Jadi, tidak boleh terpecah belak. Hari Waisak ini resmi, hari libur nasional. Jadi, kita harus jadi satu bangsa yang kuat. Kita harus menghilangkan kebencian-kebencian yang membuat perpecahan.